Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Septifrener, apa kabar? Baiklah, dalam video yang lalu saya menyatakan Syarat untuk menjadi seorang pengusaha atau berbisnis adalah Harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat Namun, tekad dan komitmen yang kuat Tentunya belum cukup untuk memulai seorang berbisnis Ada satu tahapan yang harus kita lakukan Yaitu membuat perencanaan dan kajian analisa secara matang Terhadap bisnis yang akan kita lewati Intro Perencanaan dan analisa ini tidak hanya kita lakukan di atas kertas Kita wajib juga melakukannya di lapangan Seorang ahli strategi, Sun Yu menyatakan Apabila kita telah mengenal kelemahan dan kekuatan diri sendiri Dan kita mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan Maka bisa dipastikan kita akan bisa memenangkan pertempuran Dengan perencanaan dan analisa yang matang Kita akan memperoleh keunggulan bersaing terhadap produk dan jasa Sesuai dengan keinginan konsumen Dengan melakukan perencanaan dan analisa yang matang Maka kita bisa mengetahui Pangsa pasar bisnis yang akan kita masuki Tentunya dengan dukungan yang optimal Dari sumber daya yang ada Dan dengan perencanaan dan analisa yang matang Akan mengurangi resiko terhadap kegagalan bisnis kita ke depan Bagaimana melakukan perencanaan bisnis yang baik? Perencanaan bisnis dapat kita lakukan dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT Ya SWOT SWOT adalah akronim dari Strength Weakness Opportunities Dan Treat Strength Atau kekuatan Adalah analisa terhadap kondisi internal produk yang akan kita hasilkan Bagaimana kelebihan produk kita dibandingkan produk lain yang telah beredar di pasaran Bagaimana kondisi sumber daya internal kita Dan keuntungan apa yang akan kita berikan terhadap konsumen dari produk kita Witness Witness Atau kelemahan Adalah analisa terhadap Kelemahan di dalam Sistem organisasi kita Dan konsep bisnis yang akan kita jalankan Opportunities Merupakan analisa kondisi peluang-peluang Yang kemungkinan berkembang di masa yang akan datang Yang kemungkinan akan terjadi Sedangkan Treat atau ancaman Merupakan kondisi-kondisi yang bisa mengancam terhadap bisnis kita Baik yang datang dari internal maupun eksternal perusahaan Baiklah sahabat safetypreneur Saya akan tampilkan Salah satu contoh Analisa SWOT Yang pernah kami buat Untuk bisnis laundry Yang kami jalankan saat ini Kita akan melakukan Analisa SWOT Untuk tahapan perencanaan Dan kenapa kami memilih Bisnis laundry Serta bagaimana strateginya Ada dua tahap Dalam melakukan Kajian analisa SWOT ini Tahap pertama Yaitu Tahap pengumpulan data Di dalam tahap pengumpulan data ini Ada tiga langkah Yang harus kita lakukan Langkah pertama Evaluasi faktor-faktor internal Langkah kedua Evaluasi faktor-faktor eksternal Dan langkah ketiga Membuat matrix profile kompetitif Kita akan masuk ke dalam langkah pertama Pertama kali yang harus dilakukan adalah Menentukan 10 faktor yang mempengaruhi kondisi internal Dengan merinci 5 faktor kekuatan atau strength Dan 5 faktor kelemahan atau weakness Untuk bisnis laundry Untuk bisnis laundry Kita menentukan Faktor internal tersebut Sebagaimana Yang ada di dalam tabel berikut ini Selanjutnya kita memasuki langkah kedua Sama halnya di dalam langkah pertama Namun disini kita mengumpulkan 10 faktor lingkungan eksternal Yang dianggap berpengaruh dengan merinci 5 faktor peluang atau opportunities Dan 5 faktor ancaman atau treat Data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut Sehingga Keempat faktor yang tadi kita sudah identifikasi Yaitu faktor internal dan eksternal Dimana internal adalah strength dan weakness Sedangkan eksternal adalah opportunities dan treat Maka Seandainya kita masukkan ke dalam Tabel anas lisa SWOT Tergambarkan secara lengkap Seperti ini Selanjutnya kita akan memasuki langkah ketiga Langkah ketiga adalah Membuat tabel IFAS dan EFAS Yaitu Suatu metode kuantitatif Dalam peramalan dan asumsi IFAS Adalah internal faktor analisis summary Yaitu menilai faktor-faktor strategis internal Kekuatan dan kelemahan Dan EFAS adalah External Faktor Analysis Summary Yaitu Menilai faktor-faktor strategis eksternal Peluang dan ancaman Kita akan memberikan bobot dan rating Untuk masing-masing faktor strategis Yang selanjutnya Mengalihkan keduanya Sehingga akan didapatkan total skor Untuk faktor-faktor yang dianalisa Dan inilah Data perhitungan yang kami Dapatkan Untuk faktor-faktor Strategis internal Atau IFAS Dan faktor-faktor strategis eksternal Atau EFAS Tahap pertama kita sudah Selesaikan Maka Kita akan masuk kepada Tahap kedua Yaitu Menentukan Grand Strategi Dengan Menggunakan Metrik SWOT Di sini kita menentukan Grand Strategi Dengan Metrik SWOT Yang dikembangkan oleh Willen dan Hanger Kolom vertikal Berisi eksternal faktor Analisis summary Atau EFAS Dan baris horizontal Berisi internal faktor Analisis summary EFAS Dari total skor EFAS Yang kita dapatkan Dalam perhitungan Dalam tabel sebelumnya Adalah 5,693 Dan EFAS Adalah 6,030 Yang selanjutnya Kita masukkan Kedalam Sel Metrik SWOT Dan tergambarkan Di sini Masuk Kedalam Kuadran Yang pertama Dan ini Akan kita Gabungkan Di dalam Metrik SWOT Yang Kita sudah Buat Ya Kita gabungkan Di sini Dan Akhirnya Di sini Di masing-masing Kuadran Kita sudah Masukkan Strategi Apa Yang harus Kita lakukan Apabila Total skor Tadi Kita masukkan Kedalam Metrik SWOT Untuk Di kuadran Pertama Maka Masuk Di dalam Strategi WO Yaitu Ciptakan Strategi Yang meminimalkan Kelemahan Untuk Memanfaatkan Peluang Ini adalah Sekilas Penjelasan Ataupun Sekilas Informasi Terkait Bagaimana Kita Membuat Analisa SWOT Dan Mengkombinasikannya Kedalam Metrik Sehingga Kita Bisa Menentukan Suatu Perencanaan Bisnis Apakah Layak Untuk Kita Jalankan Dan Seandainya Layak Maka Strategi Apa Yang Harus Kita Lakukan Namun Satu hal Perlu Dicatat Untuk Membuat Kajian Analisa SWOT Ini Maka Diperlukan Data Dan Informasi Yang Lengkap Data Dan Informasi Yang Valid Di Lapangan Karena Ini Akan Mendukung Terhadap Kesimpulan Yang Akan Anda Ambil Berikut Dengan Analisa SWOT Anda Dapat Menentukan Apakah Bisnis Ini Layak Anda Jalankan Kedepan Atau Tidak Apabila Kekuatan Dan Peluang Ternyata Lebih Besar Daripada Kelemahan Dan Ancaman Yang Anda Hadapi Maka Bisnis Yang Anda Dintis Layak Untuk Berjalankan Jika Ya Maka Keputusan Harus Segera Anda Ambil Jangan Lagi Ada Kebimbangan Dan Keraguan Segera Laksanakan Apa Yang Telah Anda Rencanakan Dengan Sebaik Baiknya Jangan Lagi Anda Berkutar Dengan Segudang Rencana Dan Peluang Peluang Bisnis Yang Lain Yang Ini Akan Menimbulkan Kebimbangan Lagi Dalam Diri Anda Semakin Banyak Pertimbangan Dan Kebimbangan Maka Ini Akan Semakin Menghambat Langkah Anda Untuk Memulai Suatu Bisnis Tetapkan Ya Dan Saatnya Anda Memulai Saatnya Anda Take Action Selamat Datang Memasuki Ini Apa Sebelum Mengakhiri Video Ini Dukung Kami Terus Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Comment Dan Bunyikan Lonceng Salam Sergi Sampai 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 Sampai